Halo Assalamualaikum Semoga semua teman-teman Dalam keadaan saya olafiat ya Keadaan jen hari ini Alhamdulillah Cukup baik Walaupun tadi malam Ada gangguan Dengan Ada gangguan dengan pernafasan Nafas sesak Kerongkongan terasa Seperti ada yang Menyumbat Penciuman Sudah tidak ada sama sekali Air liur Kering tidak ada sama sekali Lidah juga tidak merasa Apapun padahal makan jeruk Harusnya kan berasa manis atau asamnya Ini tidak berasa sama sekali Tapi Ijin tidak panik Dan Saat itu langsung kepikiran Untuk sholat Ijin ambil air wudhu Ijin sholat Sholat taubat Mohon ampun pada Allah Atas apa yang telah Ijin lakukan Ijin berbuat salah Ijin berbuat hilaf Ijin lalai dalam ibadah Pas di sujud terakhir Pertahanannya Menaruh-menaruh Ijin merau Ijin menangis Sejadi-jadinya Meminta ampun Dan mohon kesembuhan Pada Allah Ijin bukan takut Mati Saat ini Tapi Amalan Ijin Tak ada yang Ijin bawa Untuk menghadap Allah Nanti Belum senang Dengan sholat taubat Dan lanjut dengan tahajud 12 kakaat Sedikit tenang Cuman Rasanya belum pas Dan lanjut dengan zikir Terasa dingin Rasanya Tapi Masih belum Bisa memenuhi Ruhani Ijin Kemudian Lanjut dengan Baca Quran Baca-baca-baca Sehingga Sampai di Tiga jus Ijin menyelesaikan Semalam tadi Karena Udah agak enak kan Ketiduran di lantai Ketiduran di lantai Bangun Tahunya Udah azan subuh Lanjut lagi Sholat subuh Lanjut lagi Baca Quran Dan akhirnya Ketiduran lagi Pas bangun Pagi Sarapan datang Coba makan Alhamdulillah Sudah ada rasa Kembali Sudah bisa Mencium lagi Sesak nafas Tidak ada Untuk sekarang Yang ada itu Sekarang itu Batuk Sama rasa Ngeganjak Tapi sedikit Gak separah Kemarin malam sih Jadi teman-teman Mohon Dengan sangat Kalau tidak ada Keperluan Yang mendesak Janganlah Keluar rumah Karena Virusnya Sudah menyebar Kemana-mana Kita tidak tahu Yang mana Orang yang terpapar Dengan virus itu Jadi Tetap saja Di rumah ya Teman-teman Jaga jarak Walau dengan keluarga Tidak usah Interaksi fisik Terlalu sering Pakai masker Kemana pun Kadang di rumah Ada baiknya juga Pakai masker Karena kita Tidak tahu Akan kena Cipratan Air apa Droplet Yang ada Virus Tersebut Cukup Ijen yang Begini Cukup Ijen yang Merasakan Bagaimana Rasanya Awalnya Tanpa gejala Ternyata Allah Berikan Kemarin Rasanya Bagaimana Sakitnya Covid Ini Menyerang Tubuh Terus Terang Seperti Tidak Sanggup Menjalannya Tapi Karena Doa Dari Teman-teman Semua Ijen Bisa Kuat Menjalani Semua Ini Sampai Hari ini Tadi Sudah Disweb Diambil Lendir Dari Hidung Sama Tenggorokan Mungkin Akan Menunggu Waktu Tiga Atau Empat Hari Kalau Seanenya Hasilnya Negatif Berarti Tinggal Satu Sweb Lagi Habis Itu Jan Pulang Patokannya Dua Sweb Terakhir Harus Negatif Selagi Masih Positif Masih Harus Terat Dirawat Disini Teman-teman Bisa Bayangkan Betapa Bosannya Disini Terkurung Ada Keluarga Ada Teman Mama Kalau Datang Cuman Bisa Lihat Dari Kaca Mama Masih Nangis Tapi Jan Coba Kuat Walaupun Sebenarnya Abis itu Jan Nangis Mama Ngantar Makanan Ngelewatin Dari Ventilasi Kamar Mandi Karena Memang Gak Bisa Makan Dengan Makanan Rumah Sakit Memang Gak Bisa Nerima Kalau Mama Bukuin Makan Bisa Makan Kadang Habis Kadang Tidak Kalau Sudah Begini Harta Yang kita Kumpulkan Uang Yang kita Cari Jabatan Yang kita Punya Sudah Tidak Ada Artinya Jan Tau Sekarang Ini Jan Sedang Berjuang Melawan Maut Jan Menantang Maut Jan Sendiri Yang Jan Tau Kapan Malaikat Maut Akan Menjawab Nyawanya Tapi Jan Percaya Jan Jika Jan Berusaha Semaksimal Mungkin Jan Untuk Sembuh Insya Allah Jan Pastikan Sembuh Banyak Dukungan Cinta Kasih Sayang Dari Teman Teman Semua Yang Tidak Bisa Jan Ungkapkan Dengan Kata Kata Jan Berharap Tetap Selalu Berikan Semangat Karena Juga Sebagai Siraman Bagi Jan Untuk Lebih Lagi Iktiar Untuk Kesembuhan Ini Teman Teman Apapun Yang Dianjurkan Pemerintah Pemerintah Jalan Terbaik Jadi Kalau Bisa Jangan Dilanggar Kalau Memang Sudah PSBB Harap Semua Teman Teman Itu Jangan Tidak Usahlah Keluar Kota Pulang Kampung Tahan Diri Dulu Tahan Dirinya Untuk Tidak Keluar Jangan Sampai Karena Anda Tidak Mau Patuh Anda Akan Menolarkan Penyakit Pada Keluarga Anda Pada Teman Anda Seperti Yang Saya Alami Semua Di Luar Sana Menjak Saya Saya Yang Membawa Virus Ini Padahal Kalau Kenyataan Sebenarnya Saya Bukan Dapat Dari Diri Saya Diri Saya Diri Tulang K